Oke, keluar matematika dasar, sekarang kita ke metoda Gauss ya. Eliminasi Gauss dan MC Ghost-Codan. Ini ada dua, Gauss dan Ghost-Codan. Eliminasi Gauss adalah satu metoda untuk mengoperasikan nilai-nilai dalam matriksnya, sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris, sehingga matrik tersebut menjadi matrik seketiga atas. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metoda penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linier tersebut ke dalam matriks tergandeng. dan mengoperasikannya menjadi matrik seketiga atas. Setelah menjadi matrik seketiga atas, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari pariambal-pariambal tersebut. setelah menjadi matrik seketiga atas, seketiga atas artinya yang di atas jagoanal inilah yang ada nilainya. Yang di bawah jagoanal ini, jagoanal utama ini ya, satu-satu-satu, jagoanal utama. Di bawah jagoanal utama ini nilainya nol, semuanya. Makanya karena di bawah jagoanal utama itu nilainya nol, sedangkan di atasnya tidak, maka ini disebut sebagai matrik seketiga atas. Jika setiap baris tidak semua nol, matrik seketiga atasnya, maka yang pertama yang tidak nol adalah elemen ke-satu, A1-1 ini ya, tidak boleh nol. Namanya juga matrik seketiga atas. Unsur jagoanal utama dijadikan nilainya satu semua ya. Di bawah jagoanal utama di bawah kiri, ya ini mesti nol. Elemenasi Gauss-Jodhan adalah pengembangan dari Gauss yang elemenasi Gauss. Akhirnya lebih sederhana lagi. Caranya dengan menurutkan operasi baris dari elemenasi Gauss, sehingga menghasilkan matrik identitas ya. Matrik yang terlihat atas semua usul nol, kecuali usul jagoanal utama, yaitu bernilai 1. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk penilasan bersama linier, dengan menggunakan matrik. Seperti berikutnya, ini matrik Ordo 3x3, ini matrik identitas. Bila matrik yang kita operasikan untuk eliminasi itu adalah 3x3 ya Ordo. Nanti hasilnya harus nampak oleh matrik identitas 3x3. Metode kesejuran ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriksnya, tapi juga bisa untuk mencari varian merdeka yang ada di situ ya. Masalah umum untuk mencari elemenasi Gauss-Jodhan, ini adalah ubah sistem bersama linier yang ingin dihitung, jadi matrik augmented ya. Matrik gandengan, antara koalifikasi matrik dengan hasilnya digandengan. Berlakuan operasi baris elementer, baris unsur pada matrik ya, termasuk pada koalifikasi nya juga pada gandenganya, gandenganya itu merupakan hasil dari sistem bersama linier itu ya. Untuk mengubah matrik identitas sebelah kiri itu, kita ubah sehingga menjadi matrik identitas. tentu saja yang sebelah kanan itu sebagai gandenganya itu dari hasil itu akan berubah juga ya. Juga itu perubahan yang kita lakukan di eliminasi itu melalui operasi baris. Misalkan baris 1, 2x2, 2x2 dikurangi dari baris 1, macam itunya. Yang kita inginkan dari matrik gandenganya, yang sebagai gandenganya itu harus menjadi matrik identitas. Contoh soal untuk Gauss dan Gauss Jordan ya. Saya nilai x1, x2, x3 pada persamaan berikut ini. Menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss Jordan. Nah ini ya, 2x1 plus x2 plus x3 sama 8. 3x1 plus 2x2 plus x3 sama 10. x1 plus 3x2 plus 3x3 sama 8. Ini adalah sistem bersama linear ya. Ada 3 bersamaannya dalam sistem ini. Kemudian kita ubah ya koefisiennya. Koefisiennya kan 2, 1, 4. 3, 2, 1. 1, 3, 3. Niasi ini kan 8, 10, 8. Nah ya, sebelah kanan. Jadi koefisien si x ini, koefisien baris 1 berdeka ini digandikan dengan hasilnya ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari nilai x1, x2, x3 itu. Berapa? Langkah 2 buat B1 ya. Baris B1 sama dengan baris ke 1 dikurangi baris ke 3. Baris ke 1 dikurangi baris ke 3. Kemudian ya. 2 kurang 1, 1 ya. 1, 2 kurangi 3. Min 2, 4 dikurangi 3. 1. 8 kurangi 8, 0 gitu ya. Yang lain tetap Kemudian langkah kedua Buat B1 sama dengan B1 dikurangi Langkah ketiga dibuat B2 dikurangi 3B1 B2 dikurangi 3B1 B2 adalah 3 3 dikurangi 2B1 B2 dikurangi 3B1 3 kali 1 3 kali 1 Berarti 3 dikurangi 3 nya 0 Ini pun sama B2 nya min 2 Dikurangi 3 kali Min 2 2 dikurangi 3 kali 2 2 ditambah Sama 6 ya Sama 6, 8 B2 dikurangi 3 kali B1 B2 nya 1 Dikurangi 3 kali B1 Dikurangi 3 kali 1 1 dikurangi 3 adalah min 2 Ini pun sama ya 0 dikurangi B2 dikurangi 3B1 10 ini 10 ya Dikurangi 3B1 Dikurangi 3 kali 0 10 lah Terus Terus Saka keempat Buat perumahan semua Sehingga Bersama ini menjadi Seketiga atas Menjadi 0 B4 Baris ketiga Sama dengan baris ketiga Dikurangi baris ke 1 Nah ini ya Begitu 1 kan Dikurangi baris ke 1 0 kan Baris ketiga ini Dikurangi baris ke 1 3 dikurangi 2 Min 2 Malah 5 ya 3 kali 1 2 8 kali 0 8 Laka ke 5 Buat baris ke 2 Sama dengan B2 dibagi 8 B2 dibagi 8 B2 dibagi 8 0 bagi 8 0 8 bagi 8 1 Min 2 bagi 8 Min 0 bagi 5 Angka ke 6 Buat B3 Sama dengan B3 Dikurangi 5 B2 B3 0 Dikurangi 5 Kali B2 0 0 lah 5 Dikurangi 5 Kali 1 0 2 Dikurangi Dikurangi D2 B3 Dikurangi Dikurangi Kali B2 2 Dikurangi 5 Kali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 Dikurangi 5 5 kali ini 1,25 segini ya, langkah 7 buat B3 sama kan baris ketiga, baris ketiga dibawin 3,25 ya lagi 3,25, 0 begini, 0 ini 0, ini 1 segini ya, langkah terakhir substituifikannya langkah terakhir substituifikannya dan dibawah ini 1, min 2, 1 0, 1, min 0,25 0, 0, 1, jadi ini sudah mati seketika atas ya seketika atas ini 0, ini begini 0,25 0,5, 5,38 sehingga kalau kesehatan kelihatan dari sini ya tampak dari sini X3 sama dengan 0,538 X2 adalah 0,538 0,538 dikurangi X3 X3 sama dengan 1,25 X1 dari sini X1 dikurangi 2 X2 ditambah X3 sama dengan 0 hanya tinggal substituifikannya ini 3 persamaan baru ini X3 sudah ketahuan aja, mudah kan X2 sama dengan X2 sama dengan 0,538 X1 nya dari sini X1, 2 X2 nya X2 ada ketahuan, X2 ada ketahuan sudah dapat ya bagaimana dengan RMSI Gojodan yaitu mati koefisien sebelah kiri ini harus kita ubah menjadi mati identitas dimana mati identitas itu dalam hal ini karena matinya 3 kali 3 berarti hanya diagonal utamanya saja yang berlilai 1 yang lain 0 untuk mengubah ini tentu saja ini berubah sesuai dengan operasi baris seperti ini ya ini sudah ada ketahuan langkah 2 buat baris B1 dan B1 dikurangi B3 4 B2 langkah 3 B2 dikurangi 3 B1 dapat tugas ya 4 B3 dikurangi B1 langkah kelima B2 bagi 8 sama-sama seperti itu ya ini kenapa ada kebahagiaan untuk membuat ini 1 0 1 atau identitas akhirnya seperti ini ya tinggal B2 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 tambah 0,25 kali B3 ya dapat bagaimana caranya apa namanya merekayasa ini ya merekayasa B2 B2 ditambah 0,5 kali B3 ini ini rekayasa kita cara berpikir kita bagaimana supaya ini menjadi matrik identitas ya 1 1 0 ini dapat sini ini langsung ya jadi X1 2,23 X2 1,384 X3 0,538 jadi ini prosesnya lebih lama daripada elemenasi Ghost jodhan mencari atau identitas sebelah kirinya makanya lebih lama daripada elemenasi Ghost jodhan hasilnya sama ya ya gitu ya oke gitu aja kita jumpa minggu depannya minggu depan ujian akhirnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati